Halo Sobat, kembali lagi bersama Armada Militer. Produsen senjata terkemuka Turki, yakni Rocket Sun, berhasil melakukan uji coba rudal balistik jarak pendek Typhoon di Provinsi Rize di Laut Hitam pada hari Selasa tanggal 23 Mei kemarin. Adapun, uji peluncuran rudal Typhoon tersebut, menandai tonggak penting bagi kemampuan pengembangan rudal balistik dalam negeri Turki. Sobat sekalian, Ismail Demir, selaku Kepala Kepresidenan Industri Pertahanan, menekankan bahwa uji coba yang sukses ini, menunjukkan keahlian Turki yang berkembang dalam teknologi rudal. Saat ini, Typhoon menjadi rudal permukaan-kepermukaan dengan jarak tembak terjauh buatan Turki, melampaui sistem rudal lain sebelumnya. Jadi, usut punya usut, ini merupakan rudal serangan darat jarak jauh buatan Rocket Sun Turki, di atas sistem rudal KAN yang diincar Indonesia. Sobat sekalian, peluncuran kali ini, adalah uji coba yang kedua, di mana sebelumnya telah dilakukan uji pertama, pada Oktober tahun 2022 lalu, dengan mencapai target sejauh 560 km. Jadi, rudal ini bahkan punya jangkauan lebih jauh dari sistem HIMARS milik Amerika, dan ini tentu menjadi pijakan awal Turki untuk mengembangkan rudal jarak jauh lainnya di masa mendatang. Nah, di sini dapat kita bayangkan jika seandainya Indonesia dapat mengembangkan sistem rudal seperti ini, tentu akan sangat meningkatkan kemampuan serang jarak jauh TNI. Namun, sangat disayangkan pemerintah Indonesia tak peduli, dan ogah memberikan dana untuk program riset dan R&D, yang ujung-ujungnya hanya sebatas prototipe. Indonesia sampai saat ini, terlalu setengah-setengah membiayai riset teknologi pertahanan, dan terkesan naif dengan hanya mengandalkan transfer teknologi. Semoga saja, kedepannya industri pertahanan dalam negeri, akan lebih didominasi oleh perusahaan swasta lokal, yang memiliki ambisi dalam mengejar targetnya, yang tentu ini berbanding balik dari BUMN. Oke lanjut, sobat sekalian, sistem rudal Typhoon ini, ditempatkan pada kendaraan peluncur Erektor, berpenggerak 8x8 MZKT Volat buatan Belarusia, yang dapat membawa dua pot. Jadi, untuk mobil peluncurannya buatan Belarusia, yang sudah kita kenal memiliki ketahanan tinggi, dan mesin yang tangguh. Adapun, seperti disampaikan oleh Rocket Sun, sistem rudal balistik Typhoon, akan memberikan daya tembak yang akurat dan efektif, pada sasaran strategis di medan perang. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!